Aditya Zoni kembali menjenguk sang kakak. Amar Zoni yang kini kembali ditahan untuk ketiga kalinya karena kasus narkoba. Aditya Zoni akhirnya kembali menjenguk sang kakak setelah kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Aditya Zoni membawakan makanan kesukaan Amar yakni sate padang saat menjenguk di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu 24 Januari 2024. Diungkapkan Aditya, Amar sangat senang ketika dibawakan sate padang. Bahkan, Amar terlihat sangat lahap menyantap makanan yang dibawa sang adik lantaran sudah lama tak makan sate padang. Lahap banget, senang banget dia udah lama juga gak? Makan, ini katanya. Makanya ya, saya cuma senyum doang, sate padang kesukaan dia, kata Aditya Zoni. Pesinetron ini mengungkapkan ia menghabiskan waktu berbincang bersama dengan sang kakak saat menjenguk. Lebih lanjut, Aditya menyebut jika kini kakaknya itu semakin rajin beribadah selama berada di dalam tahanan. Amar Zoni bersumpah tidak akan memakai narkoba lagi setelah sang ayah meninggal dunia. Rasa duka masih menyelimuti Amar Zoni usai ayahnya, Suhendri Zoni meninggal dunia. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias mengatakan kliennya merasa menyesal karena tak bisa mendampingi ayahnya saat mengembuskan nafas terakhirnya. Selain tertangkap, Amar Zoni juga digugat cerai oleh istrinya, Iris Bella. Merasa terpukul dengan kepergian sang ayah, kata John, Amar sempat bersumpah tak akan pakai narkoba lagi saat memeluk jenazah ayahnya. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia